Bentuk artemianya pada hari ke-6 Buntutnya sudah mulai panjang Sudah mulai kelihatan kaki-kaki halus ya Nah ini pada tahap begini kita sudah bisa menebarnya ke kolam yang lebih besar Halo teman-teman, jumpa lagi di Tri-Budders Akwati Hari ini kita akan update bagaimana perkembangan artemia selama 6 hari kemarin Dan hari ini kita juga akan melakukan pelepasan artemia ke dalam kolam bakriber Bagaimana kanjutannya? Ikuti terus aktifkan kami di Tri-Budders Akwati Oke kawan-kawan, sekarang kita akan update hari ke-3 ya Ini hari ke-3 media karang jahe Nah ini artemianya sudah terlihat agak sedikit membesar Dan ini media airnya sudah kelihatan agak bening Dan perlu dilakukan penambahan pakan ya Di sini juga sama Ini kita bantu center Nah itu artinya ya Oke kita sudah siapkan Pakannya yang kemarin kita bekukan Nah ini bisa langsung ditaruh saja Ataupun menunggu cair ya Ini kita ambil Nah ini kita taruh saja nih Nah begini Juga sama Akarannya sama Tiga putir Nah ini sisa yang sedikit mencair Lagi Oke kita akan update lagi di hari ke-4 besok Sampai jumpa Oke kita lihat kondisi hari ke-4 ya Hari ke-4 ini media karang jahe Masih terlihat Pergerakan yang sangat lincah ya Nah ini media yang polosan Sama Posisi yang menyebar Oke kita akan memberi pakan tambahan Hari ini Seperti biasa Nah ini Spina beku yang di blender ya Tiga sampai 4 biji saja Oke kita intip Nah itu artemianya ya Ini yang disini Oke Sekian Kita akan update lagi di hari ke-5 besok Oke kawan-kawan kita akan cek kondisi hari ke-5 Hari ke-5 Nah ini kondisi Yang ada media karang jahe Ini media polosan Kita bantu center Tuh Sudah lumayan gede ya Sudah lumayan gede Ini juga kita bantu center Sudah lumayan gede Nanti Ke-6 ya Bukan kita lakukan pelepasan ke media Fiber ya Stay tune Tetap ikutin Sampai yuk Oke kawan-kawan Ini Adalah bentuk artemia Hari ke-6 ya Nah ini Hari ini kita akan memindahkan Artemia ini Ke Dalam kolam Bug fiber Ini yang kita saring Nah dia sudah memiliki Buntut ya Buntutnya sudah lumayan panjang Nanti akan kita Pindahkan ya Ke kolam fiber Terus ikutin Stay tune Oke kawan-kawan Sebelum kita melepaskan Artemia nya ke bug fiber Kita akan melakukan Aklimasi suhu Dahulu ya Nah ini proses aklimasi suhu Ini bentuk artemia nya ya Ini akan nanti Kita ambil pakai gelas Untuk melihat Bentuk pertumbuhan mereka ya Di hari ke-6 Ini Di kolam fiber Sudah kita taruh Sel spirulina Ini kalau kita center Nah Ini sel benang spirulina Sudah terlihat Padat ya Dia bertumbuh Dalam kolam Nah ini akan jadi Pakan artemia nanti Sampai dewasa Ini aklimasi Sudah kita lakukan Kurang lebih 30 menitan ya Jadi suhunya sudah Agak stabil Ini pelepasan kita Lakukan pada malam hari Ya Pada malam hari Biar tidak terlalu panas Oke Kita akan lakukan pelepasan Nah Ini artemia sudah dilepaskan Nanti akan kita update terus Pertumbuhannya sampai Hari ke 20-an ya 20-an Sampai dia dewasa Yuk kita saksikan Bagaimana bentuk artemia nya Setelah hari ke-6 Nah ini kawan-kawan Bentuk artemia nya Pada hari ke-6 Buntutnya sudah mulai panjang Sudah mulai kelihatan Kaki-kaki halus ya Nah ini pada Tahap begini Kita sudah bisa menebarnya Ke kolam yang lebih besar Oke kawan-kawan Kita sudah melakukan Kelepasan artemia tadi Ke dalam kelembar fiber Untuk membuktikan Berapa lama sih Waktu yang diputukan Dari artemia kecil Sampai dewasa Akan kita update Di video kita selanjutnya Dan kita lihat Ini di belakang saya Ini adalah salah satu Budi daya Pakan hidup alami lagi Apa bentuknya Nanti kita lihat Di video selanjutnya Saya akan bahas Bagaimana cara menjaga Jenis udang sawah ini Sampai mereka bertelur Dan melepaskan telur mereka Proses-prosesnya Akan kita jelaskan Nanti di satu sesi Budi daya pakan hidup Satu judul lagi Jangan kemana-mana Tetap update Jangan bagi Para petita predator Ini salah satu pakan wajib Yang saya rekomendasikan Oke Stay tuned Salam Terima kasih Selamat menikmati Because I never knew It was my imagination I never wanted to say what I said I just wanted an explanation I was like Terima kasih telah menonton